Pasca pengukuhan Angkatan Muda Partai Golkar Sumatera Barat, PDAMPG Sumbar langsung bergerak cepat dengan melaksanakan rakorda untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh PDAMPG Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, PDAMPG Sumatera Barat mulai menghidupkan mesin sayapartai dengan melaksanakan rakorda dengan pengurus PDAMPG Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Selain menindaklanjuti instruksi AMPG Pusat dalam pemenangan Partai Golkar pada pemilu dan pilpres dan pilkada serentak tahun 2024, juga mendengarkan secara langsung kendala dan strategi PDAMPG Kabupaten Kota dalam pemenangan pemilu dan pilkada. Serta rakorda juga bertujuan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Partai Golkar, beserta mengusung Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto menjadi presiden pada pilpres 2024 dengan membahas sejumlah agenda strategi yang matang. Muhammad Dhani, Ketua PDAMPG Sumatera Barat, mengatakan bahwa target utama PDAMPG adalah memenangkan Air Langga Hartanto pada pilpres 2024 menjadi presiden Republik Indonesia. PDAMPG Sumbar akan mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatan dalam memenangkan Partai Golkar dan Air Langga Hartanto pada 2024 di Sumatera Barat, kemenangan Partai Golkar dan presiden dari kadir Golkar adalah harga mati bagi PDAMPG Sumbar. Mendapatkan materi-materi seperti audit organisasi dan juga masalah database dan seberapa pentingnya marketing dan influencer. Jadi di sini kita PDAMPG Provinsi Sumatera Barat mendapatkan masukan-masukan dan juga ide-ide baru yang diberikan oleh PPAMPG untuk menjadi bahan-bahan bagi PDAMPG Provinsi Sumatera Barat dan juga MPG Kabupaten Kota Sumatera Barat agar nantinya MPG ini bisa menjadi untuk tombak Partai Golkar untuk memenangkan target dari Partai Golkar itu yang dimana target itu adalah memenangkan Bilkada, Bilek, dan Liakres. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas, Ainius, Melaporkat. Jangan lupa, Jangan lupa like, share dan subscribe!